Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers ID, balik lagi bareng gue Mimin Jangkung, Sunny Budi, dan sekarang ini adalah episode spesial gue bilang, kenapa? Karena mungkin dari sepanjang Screensavers pernah bikin video, ini mungkin yang dibilang paling serius kali ya, karena hari ini kita akan ngomongin mental health, tapi kita akan ngomongin mental health yang ada hubungannya sama film, yaitu MCU. Jadi kalau lo tau, kalau yang nonton pasti kan, lo kan pasti ngeliat kemarin Wanda Vision dengan 9 episodenya itu, ada banyak yang bilang katanya itu adalah grievingnya Wanda karena kehilangan Vision gitu ya. Dan setelah itu selesai, sekarang juga yang Falcon and the Third Folger juga katanya ada ngomongin mental healthnya juga dengan bakir PTSD dan lain-lain gitu. Nah, kali ini hari ini kita akan ngomongin mental health dari sisi MCU, tapi gue gak sendiri, gue gak mau dibilang so tau, jadi gue mengundang yang memang beneran kompeten nih, beneran yang bisa ngomongin tentang mental health mungkin ya, dan sebagainya macam ya. Nah, mari kita kerukakan saja dengan Ute, halo Ute. Hai. Apa khabar? Alhamdulillah baik, kalau gimana? Baik. Hanging on lah, survival mode sih masih ya, dengan pandemi ini ya. Iya, berusaha untuk new normal ya. Betul, dan banyak orang yang pasti juga mental healthnya juga agak goyah ya, dengan pandemi kayak gini ya, dengan menyesuaikan setahun lebih ini kan kayak gila gitu ya. Bener, 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 bener. Yes. Jadi Ute ini adalah psikolog klinik, eh klinis dewasa ya, kalau gak salahnya? Yes, betul. Betul, nah, dan waktu gue tanya, waktu itu gue tuh dari dulu pengen, bukan dari dulu sih, gue menarik itu mengangkat-ngangkat ini, dan gue tanya, siapa ya yang kira-kira bisa gue ajak ngobrol soal ini? Nah, banyak nih yang merekomendasikan Ute ini untuk ngobrol-ngobrolnya aja Bang, ini dia suka MCU juga soalnya gitu. Nah, kebetulan pas banget gitu. Rek, kalau boleh tau, udah ngikutin MCU dari kapan? Dari awal banget, Iron Man. Wih, 2008 kalau gitu. Sampai, sampai ini lah ya, sampai Falcon and the Soldier berarti ya? Oh, tentunya. Ini gue tuh suka, gara-gara suka Robert Downey sih sebenarnya. Terus lagi jadinya, ngikutin Iron Man, terus lo kayak masuk ke sebuah tempat yang udah gue gak bisa keluar gitu. Dini ya, lo kayak nagih terus gitu. Lingkaran setan ya? Gak boleh loh, gak boleh gitu. Gak boleh, 11 tahun disuruh nunggu, lebih malah 11 tahun ya. Yoi, tersiksa juga kan, kayak, lah ini gimana, ini gimana gitu, tapi nagih terus. Nah, tapi karena Robert Downey kan selesai di Endgame nih. Setelah itu lo masih ngikutin juga gitu? Atau hanya MCU itu dari semuanya itu hanya ngikutin Iron Man atau gimana? Awalnya emang Iron Man, terus lama-kelahun muncul Avengers kan? Nah, pas Avengers tuh baru kayak, oke, mulai serius nih, mulai enak nih, terus ceritanya juga bagus. Lainnya suka sama semua. The whole plot line gitu. Tapi emang bukan anak komik banget sih gue, gue lebih ke filmnya. Emang MCU ya? Kita kan mau ngomongin hari ini mau ngomongin mental health nih, Teg. Terutama yang belum ngomongin MCU ya. Kalau menurut lo, yang sangat terlihat, gak tau, gue merasa karakter-karakter di MCU ini memang akhirnya just a human being ya. Dibanding, mungkin dibanding Superman atau DC. Bahkan kayak Thanos pun kayaknya memang terasa sekali manusianya yang bener gak sih, Teg? Maksudnya, dia punya motif, dia punya segala macem yang gak cuma emosi gue jahat aja atau gue baik aja gitu ya. Suju-suju. Ini pinternya, writer-nya sih kayaknya ya, dibikin ser-relatable mungkin sama penontonnya, menurut gue. Jadi kayak, ini tuh bukan superhuman gitu. Ini tuh, ini just a regular human yang kebetulan punya kekuatan super dan, apa namanya, yang berusaha untuk save the world. Tapi ya, walaupun punya kekuatan super, dia tetap ada sisi manusianya itu kayak tadi tuh, apa, masih ada isu-isu kesehatan mental yang muncul gitu. Masih ada itu, ditingkatin juga tuh sama writer-nya. Ya, makanya tuh gue juga suka banget sama MCU, mungkin karena itu kali ya, dibikin manusia gitu. Hmm, dan ini gak, apa namanya, banyak-banyak jadi obrolan sama psikolog gak MCU gitu ya, terutama yang suka ya. Membedah gitu, membedah karakter gitu ya. Iya, 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 bener-bener, bener. Gue kebetulan ada satu grup gitu, bertiga doang sih, dan emang suka nonton MCU, dan kita bahas juga sih kayak dari sisi film-nya, dari sisi octor-nya juga, terus dari sisi kesehatan mental-nya juga gitu. Nah, dan dari, dari, kalau gue perhatikan ya, ini dari orang awam aja, kalau kelihatan jelas, pas, terutama semua karakter MCU, terutama jelas, mungkin pas Robert Downey Iron Man 3 ya, setelah, setelah Battle of New York kan dia, dia, itu tuh ada, ada apa namanya ya. PTSD. Apa sih sebutannya? PTSD. PTSD, nah itu, itu, PTSD itu seperti apa sih? Dia itu, apa namanya, ya, perasaan-perasaan di mana kita kayak, ya itulah, post-post traumatic gitu lah ya. Aku masih coba jelasin secara awam, jadi memang kondisi-kondisi setelah kita mengalami hal-hal yang traumatik, dan sampai kebawa ke kehidupan kita, dan alhasil jadi mempengaruhi keberfungsian kita sehari-hari gitu. Kalau Tony Stark kan, dia itu keluar angkasa melawan alien-alien itu adalah suatu hal yang baru kan, biasanya yaudah dia cuman ngelawan teroris, atau apa namanya, dia cuman ya berusaha melawan company-nya sendiri, gitu. Atau melawan dirinya sendiri, gitu. Nah, ketemu sama alien-alien itu adalah suatu hal yang baru, ya itu jadinya traumatic buat dia, karena dia juga hampir mau mati kan sebenernya, karena dia keluar angkasa banget bawa si bom nuklirnya itu, gitu. Dan, entah kenapa di Iron Man 3 gue ngerasa ada guilt juga sih, kayak ngerasa dia itu nggak bisa menyelamatkan New York, apa namanya, tanpa ada, tanpa ada, apa namanya, apa, berantakan banget tuh ngerasa disalahin kan, Avengers disalahin sama pemerintah. Dan dia ngerasa guilt disitu, kayak kok gue nggak bisa ya menyelamatkan New York tanpa harus ngeberantakin kota New York, gitu. Dan itu terlihat jelas waktu di Civil War juga ya, gimana dia berubah, akhirnya dia setuju untuk ngenetangin si Sokovia Accord itu kan. Dan udah muncul sebenernya di Age of Ultron kan, dimunculin sama Wanda, gitu. Iya, 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 iya. Makanya di visionnya dia itu yang dimunculin sama Wanda kan si Captain America bilang, kenapa lo nggak bisa bantu lebih, gitu. Itu sebenernya dari guiltnya dia, gitu. Nah, selain Tony Stark yang lumayan kelihatan ya, menurut lo siapa lagi yang, nanti kita akan bahas, mungkin kita akan bahas Wanda dan Bucky terpisah ya, tapi selain itu, siapa lagi yang kira-kira terlihat ada apa ya, sebutannya apa sih mental illness, mental disorder, misal... Isu mental? Isu mental, isu mental. Semuanya sih, dari... Kasian juga ya, untuk ke penjur semuanya ada isu mental ya. Ya mereka nggak pakai terapi sih, kan habis berantem, ya udah gitu kan, nggak ikutan terapi gitu. Kayak, misalnya Thor gitu kan, Thor juga kan, dia kena depression tuh kelihatan banget di endgame kan, dia jadi gendut, terus alkoholik, gitu-gitu. That's how he cope ya berarti ya. That's how he cope with the grieving, kehilangan ibunya, kehilangan adeknya, kedengangan bapaknya, ya kan. Kehilangan Asgard, kakaknya, makanya semuanya itu, hilang semua gitu kan. Hilang semua. Terus, orang-orang Asgard juga kan dibunuh kan sama Thanos setengahnya. Gitu. Jadi kayak, ya udah dia nggak punya purpose in life, jadinya depressed, gitu. Terus, siapa lagi ya, Black Widow. Black Widow pasti kelihatan banget traumanya, cuman kayaknya baru bisa dijelasin nanti nonton filmnya kali ya. Nanti nonton ya, 9 Juli. Jadi kita penasaran nih, kenapa background story-nya sampai kayak gitu ya. Bener. Terus, Captain America, kalau Captain America tuh isunya lebih ke, dia harus menerima, harus accepting kalau dunia itu nggak sesuai dengan idealismnya dia. Gitu. Proses acceptance-nya itu tuh, yang ternyata panjang buat dia sampai dia harus berantem dulu di, mana, di Winter Soldier, di Civil War, gitu kan. Gitu. Terus. Steve Rogers tuh ini banget ya, berarti ya. Steve Rogers tuh dari, berarti dari, dia punya idealisme itu sebelum dia jadi Super Soldier kan. Iya. Pokoknya dia mau, he wants to make a world better place sampai akhirnya baru kejadian-kejadian di Endgame mungkin ya. Iya, bener-bener. Dan di Infinity War sama di Civil War kan sebenarnya itu bukan dia kayak, apa namanya, broke the rules banget kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi, makanya di situ proses dia berusaha untuk accept bahwa dunia itu nggak sesuai dengan idealismnya dia, dan dia jadi berubah, gitu. Terus, terus. Terus, Hulk, kalau Hulk saya emang ada isu ya. Hahaha. Anger management issue, kayaknya. Anger management issue, bener-bener. Iya, tapi ya, abis itu kan dia juga ini sih, berdamai juga sama si Hulk-nya, karena akhirnya jadi, apa? Iya, jadi satu. Jadi satu. Gitu. Kayaknya paling sehat tuh, Hulk Eye deh. Hulk Eye ya? Karena udah ada keluarga, ya. Iya. Dia stres aja karena pas Endgame kan, karena Endgame kalau dia hilang, jadi itu aja udah gitu kan. Sebelum-sebelumnya kayaknya udah santai aja gitu. Padahal dia juga temenan sama atas ya, yang Black Widow yang gitu juga kan, agent juga. Dia jadi the glue of the group sih. Iya, iya, iya. Kayak dia membentuin grupnya, grupnya untuk coping juga kan sebenernya. Iya. Nah, kita langsung ke ini aja deh, ke bahasan utamanya. Ini setelah Endgame, ini kan Wanda Vision dan Falcon and the Soldier ya. Iya. Menurut gue, entah kenapa si seri ini jadi kita bisa mengeksplor karakter Wanda, grieving-nya Wanda gitu ya. Iya. Semenjak dia kehilangan Vision dan akhirnya si sembilan episode itu kayak, kayak, apa ya namanya. Menyebarkan segimana dia sakit hatinya kali ya, sedihnya gimana gitu ya. Iya. Gue pernah baca artikel di beberapa artikel gitu. Ada yang bilang, Wanda Vision ini adalah five stage of grief-nya Wanda gitu. Bentar nggak tuh? Oke. Sebenernya fall of grief, keliatannya kaku banget ya. Kalau di checklist-in, Wanda tuh nggak checklist semua tuh sebenernya. Oke, oke. Jadi, kalau menurut gue justru memang sih ada beberapa stage yang dia, apa namanya, checklist lah ya. Kayak denial, anger, terus depression-nya gitu. Kalau bargaining, menurut gue bargaining itu bagian dari denial sih. Jadi, kan five stage of grief, sorry, gue mention dulu. Five stage of grief itu ada denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Nah, kalau buat gue, Wanda itu masuknya ke denial, anger, dan depression. Gitu. Nah, bargaining-nya itu, bargaining-nya itu sudah include di denial-nya. Gitu. Jadi, dia nggak mau nerima si Vision sudah mati. Akhirnya dia bargaining dengan, ya udah gue buat sendiri aja deh Vision-nya. Gitu kan. Itu berarti ya, bargaining-nya ya. Dan, ya Wanda ya nggak memproses kondisi kehilangannya tersebut. Jadi, melainkan dia malah maju-mundur di stage denial, anger, sama depression aja. Gitu. Jadi, apa namanya. Bahkan di filmnya itu, di series itu Wanda sempat bilang kan. Dia tuh nggak mengakui kalau dia tuh punya masalah. Dia bilang, everything's going to be defined. Gitu kan. Kayak, I can control this. Gitu. Ya, ya, ya. Tapi, ternyata nggak gitu sih. It was Agatha Olalong ya. Iya. Sumpah itu, lagu itu, aduh sumpah pengen gue jadiin ringtone rasanya. Katanya kalau lu, apa namanya, switch ke bahasa Indonesia di Disney Plus-nya. Itu nyanyinya bahasa Indonesia. Oh serius? Iya, katanya gitu. Gue belum pernah mencoba sih, katanya ada yang bilang gitu. Coba deh. Jadi gue penasaran. Coba, coba, coba. Gitu. Menurut lu, dengan MCU berhasil mengangkat, apa namanya ya, tema ini dengan lumayan subtle ya, berpengaruh nggak sama orang-orang yang nonton gitu? Apakah ini adalah salah satu cara yang baik untuk mental health awareness kali ya, menurutnya ya. Biar kita bisa lebih, bisa lebih pahami apa itu mental health gitu, apa itu, segala macem gitu. Menurut gue dengan adanya film, nggak cuma MCU ya, film, TV shows, itu pengaruhnya cukup besar banget. Dan dampaknya sebenarnya cukup terasa. Kayak, masyarakat tuh jadi punya gambaran terkait penyakit mental tuh seperti apa, terus apa yang bisa dilakukan ketika ketemu sama orang tersebut. Walaupun kadang-kadang karena dicontohin sama film, kalau misalnya lagi depres, yaudah dibantu, apa namanya, dia bantu dengan ajakin kebar atau ajakin jalan-jalan, kadang belum tentu tepat juga sih ya. Gitu. Tapi setidaknya mereka, masyarakat tuh udah paham gitu, oh oke orang ini tuh berarti lagi menuju ke, ada ciri-ciri depresinya, jadi mari kita bantu misalnya gitu. Dengan film atau TV show juga sebenarnya masyarakat juga jadi gampang mengenali penyakit mentalisasi gitu. Jadi contohnya seperti apa, misalnya kalau depresi mungkin lebih gampang gitu ya. Atau mungkin masyarakat jadi tahu, oh orang yang bipolar tuh seperti apa, orang yang skizofrenia tuh seperti apa gitu. Namun emang yang mesti gue ingetin untuk para pendengar dan penonton di screensaver.id ini, eh screensaver.id ini kan bener? Betul. Oke. Apa namanya, harus memperhatikan terkait informasi yang didapat dari TV show atau film itu. Jadi kita juga harus kritis nih ketika nonton film yang ngebahas tentang mental health. Jadi kritis ketika informasi didapat, kita juga jaring lagi informasi, bener nggak sih contoh visualisasi di film atau TV show itu seperti itu. Kalau udah misalnya tahu nih dari film ini, coba deklarifikasi lagi. Terus misalnya sumber pemateri yang terpercaya kayak di Instagram kan udah banyak banget tuh. Terus atau di YouTube juga udah ada yang punya, ada channel sendiri gitu untuk ngejelasin itu. Jadi ya, kita sebagai, kami sebagai tenaga kesehatan mental juga terus berusaha supaya masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi. Jadi ya, kita sama-sama berusaha gitu. Dan sebenarnya tidak boleh, sebenarnya nggak tahu kalau nggak boleh self-diagnose mungkin yang lebih amannya ya. Jadi kayak lo nonton film gitu, kayak, wah gue kok merasa relate ya sama Wanda. Jangan-jangan gue emang depres sih, padahal mungkin bukan atau mungkin edah gitu ya. Mungkin gitu kali ya. Iya, bener-bener. Iya, jangan self-diagnose. Kalau ngerasa relate, mungkin aja relate-nya karena, oh gue pernah ngalamin ini nih, jadi keinget lagi atau jadi, apa namanya, ya keinget lagi perasaan-perasaan yang mirip kayak Wanda gitu. Kalau emang bener-bener udah ganggu banget gara-gara nonton Wanda terus akhirnya jadinya nggak bisa tidur atau misalnya ganggu banget keberfungsian sehari-hari baru professional help gitu. Carilah psikolog-psikolog seperti Ute ini untuk lebih jelas lagi. Ujung-ujungnya diskusi. Diskusi di film jadinya. Iya, nggak apa-apa kan siapa tahu beneran misalnya dia suka MCU, lu suka MCU gitu kan, kalau jadi enak lebih relate juga ngobrolnya kan gitu. Iya, bener-bener. Jadi ngomonginnya nggak cuma isunya dia doang, kita bisa ngomongin, yuk lo dapet easter egg apa nih gitu. Nah, itu Wanda, kalau Bucky nih, The Falcon Intermediate Soldier menurut gue tiga episode ini sangat, sangat ya memang mengangkat yang lebih, yang mungkin yang kuatnya lebih ke resisem mungkin ya. Tapi dengan Sam dan lain-lain. Tapi menurut gue Bucky ini menjadi lebih menarik disini daripada di beberapa film yang dia ada di MCU. Karena mungkin memang waktunya his time to shine mungkin ya bersama Sam. Tapi menurut gue Bucky disini kayak kelihatan banget sedihnya ditinggal Steve, sedihnya si Sam nggak jadi Kapten Amerika gitu kan, sedihnya gimana dia keselnya Sam nyerahin shieldnya dengan gampangnya gitu aja gitu. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya si Buckynya berarti apa? PTSD tadi? Oke, sebenernya kalau Bucky, Bucky tuh banyak banget ya isunya menurut gue selain PTSD. Selain PTSD, dia juga ada grief karena kehilangan sobatnya kan. Satu-satunya orang yang ada dari eranya dia dan relate sama kondisinya dia itu kan Steve sebenarnya gitu. Dan dia kan juga ada guilty juga karena sempat jadi Winter Soldier dia ngelawan Steve kan gitu. Terus ada di sisi villainnya gitu. Jadi dia ngerasa nggak enak juga sama Steve. Terus PTSD-nya ya tentunya karena dia jadi Winter Soldier banyak banget lah hal-hal yang dia nggak suka gitu kan. Sampai ke bawah mimpi di episode 1 kan dia kalau nggak suka mimpi ya. Mimpi buruk. Jadi, aduh dia emang bener sih ke terapis karena banyak banget urusannya dia gitu yang harus dibenerin satu-satu gitu. Ini juga making amends terapinya dia yang making amends itu menurut gue juga masih baru nyelesain antara si guilty sama si PTSD-nya gitu. Untuk bisa menghilangi rasa bersalah sama orang-orang yang dia bunuh tanpa ada alasan tertentu gitu. Iya, iya, iya. Dan belum lagi si apa namanya si ternyata temennya itu yang kakek-kakek itu anaknya adalah dia yang dia bunuh waktu itu ya. Itu juga... Benar, 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 benar. Itu juga apa, gue nggak kebayang resolve-nya nanti di akhir episode gimana sih. Apakah dia akan bilang, maaf ya gue yang bunuh anak lu salingan sama bagaimana. Itu kan kayak, ah gitu nggak kebayang. Betul. Di episode tiga juga keliatan sih pas dia pura-pura jadi Winter Soldier. Eh, iya kan episode tiga ya. Ya, tiga. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi wajar kalo dia tuh di episode tiga tuh sebenernya hampir breakdown gitu loh keliatannya. Iya, iya, iya. Gitu. Pasti Zemo bilang ke Sam juga ya, dia nggak perlu waktu lama buat balik ke Winter Soldier kayaknya. Kayaknya keliatan gini banget ya. Iya. Kelihatan apa-apa. Iya. Berusaha untuk proofing, nggak gue nggak akan kayak gitu kok. Iya, iya. Sampai Sam juga bilang kan, ah ini oke gitu kan. Dia takut meneran sampai balik ke Winter Soldier kan gitu. Iya. Makanya serem juga. Tapi yang menurut gue paling ngena di Bucky adalah waktu sesi terapi sama Sam bertiga itu. Yang pada depan itu yang suruh bertanya-tanya. Terus sampe dia bilang, why do you give up that shield? Terus Sam bilang kan kenapa gini-gini-gini. Terus si Bucky bilang kan, mungkin Steve salah sama lo. Kalo Steve salah sama lo berarti Steve salah sama gue juga. Itu kayak yang, wow bisa sampe begini gitu Bucky berarti udah sangat apa ya. Sangat memendam. Dia nggak mau ngecewain Steve juga mungkin kali ya. Atau dia nggak mau. Dia nggak mau. Mungkin dia nggak mau ngecewain Steve karena Steve salah menilai dia. Itu gimana menurut gue? Kalo gue sih nangkepnya kayaknya Bucky tuh dari scene itu ya. Gue nangkep ada isu kepercayaan diri gitu. Pertama kenapa kepercayaan diri? Karena dia itu ex villain kan. Dia pembunuh berdarah dingin. Yang sekarang saatnya tobat gitu. Terus tentunya ada perasaan dia takut dan awkward untuk beraktivitas lagi layaknya masyarakat biasa. Nah menurut gue kenapa dia akhirnya nyuruh Sam untuk datang ke Captain America di endingnya Endgame. Itu karena dia ngerasa gue tau gue Steve, sorry kok Steve sih? Bucky tau kalo misalnya dia tuh nggak bisa megang tanggung jawab sebagai holdernya si SHIELD itu. Karena kan sebenernya kalo punya SHIELD itu berarti asumsinya adalah dia harus orang baik, dia harus sama kayak Steve lah gitu. Makanya dia nggak terima, dia tidak menerima SHIELD tersebut dan dia merasa dengan dia jadi orang biasa-biasa aja nggak nerima si tanggung jawab itu. Dia merasa dapet kesempatan kedua untuk jadi yang lebih baik. Nah tapi kan si Sam terus berikan kepada SHIELD. Nah karena Sam juga merasa nggak berarti untuk megang SHIELD itu kan. Nah hal ini membuat Bucky merasa kayaknya gue juga makin nggak berarti nih kalo lo nggak berarti gimana gue gitu. Jadi ya kalo Sam kan lebih ngalamin karena dilema dia masalah ras itu ya karena ada kultur. Betul. Karena kalo dia megang SHIELD jadi the next Captain America dan dia black itu jadi isu lagi gitu kan. Iya. Nah kalo Bucky tuh lebih ke kayak ini gue mau nambil kesempatan kedua supaya jadi orang biasa-biasa aja. But turns out lo juga nggak ngerasa worthy nih si Sam. Ya gue juga makin nggak worthy dong gitu. Iya, iya, iya. Itu sih yang menariknya. Dan kalo yang ngomongin Sam sedikit bener sih kadang-kadang kata lo waktu episode 2 apa ya sampai dia yang Bucky ternyata menyimpan rahasia yang nggak diketahui sama-sama Avengers si si siapa namanya. Asaya Bradley yang memang ternyata dia adalah Captain America sebelum Rogers gitu kan sebelum Steve. Iya, iya. Dan kayak, dan kayak apa ya, dan kayak dia. Dia jadi klinci percobaan gitu ya? Iya, klinci percobaan. Klinci percobaan, super serum berhasil, super serum tapi dia jadi kayak tumbal lah gitu 30 tahun di penjualan lain-lain kan. Itu yang mungkin juga membuat Bucky apa ya. Bahkan dia bilang Steve gue nggak tahu gitu kan jadi ya mungkin itulah. Setelah nonton itu gue jadi baca teori-teori dari komiknya kan. Ada tuh suka ada tret-tretnya gitu kan. Terus ternyata di komiknya lebih dark ya? Kalau dari yang gue baca katanya. Iya, iya, iya. Jadi kayak si Isaiah tuh beneran dijadiin klinci percobaan, terus disiksa katanya. Gue nggak tahu sih bener apa nggak. Tapi dari artikelnya kayak gitu. Bener nggak sih? Ada, gue juga belum baca semua komiknya. Sebenarnya ada satu, satu komik. Susu Isaiah Bradley namanya Truth, White, Black, Eh White, Blue, Eh Red, Blue, and Black apa-apa gue lupa gitu. Jadi kita tahu gimana sih Isaiah itu dari cuma jadi soldier biasa. Sama-sama kayak Steve gitu. Sampai akhirnya dia, apa namanya, dijadiin klinci percobaan lain-lain gitu sih. Tapi susah cari, cari komiknya sekarang. Iya. Bener-bener. Nah, satu lagi nih, De. Gue penasaran sih sebenarnya sama satu karakter ini yang kemarin juga baru rilis trailernya, Loki. Ah, yes. Senang banget. Senang banget. Ternyata ini juga, fans Loki juga. Nge-fans karena dia ganti Tom Hildeson. Tom Hildeson ganteng gitu ya. Cuman kayak kayak nonton si nonton trailer itu kayak, Wah gila ini dibikin serius banget ya ternyata film Loki itu gitu. Jadi excited sendiri. Kalau Loki, menurut lo ada mental, apa tadi sebutannya? Isu mental. Isu mental, isu mental isu juga nggak? Narsisistik. Narsisistik mungkin ada ya, tapi lebih ke kepribadian ya. Bukan narsisistik personality disorder gitu. Tapi lebih ke kepribadiannya emang narsis, terus dia ini tipe yang kabur ya. Jadi dia nggak pernah, apa namanya, menghadapi masalah-masalahnya dia gitu. Jadi ini tipe-tipe yang suka nge-ghosting gitu. Aduh, serem banget gue. Lagi tren tuh sekarang katanya suka nge-ghosting. Lagi tren kan, ya tipe-tipe kayak gitulah kalau dijadiin manusia biasa. Sayangnya kan dia emang dewa, jadi yang nge-ghosting ya pada umumnya emang biasa gitu. Thor juga nge-ghosting kan sebenernya. Gitu, jadi emang ya ada isu-isu itu. Cuman kayaknya gue, kayaknya pernah nonton itu deh si Loki itu. Karena selama di filmnya dia itu kan, dia seperti nggak ada isu sama sekali ya. Kayak anak bungsu yang emang di pampered aja gitu sama orang tuanya. Gitu. Anak mama ya, anak mama ya. Anak mama, iya. Terus abis itu pas mamanya meninggal kan, mama-pamanya meninggal. Terus ada kakaknya kan, ada Thor yang ngelindungin dia. Jadi kayak ya udah nggak kelihatan apa-apa gitu. Tuh, itu lah makanya menurut gue, mungkin MCU lebih untuk sekarang lebih relatable ya. Buat orang-orang, makanya banyak yang suka gitu. Jadi kayak banyak isu yang bisa diangkat kayak dari Wanda, dari, apa namanya, Bucky. Eh, Falcon United Soldiers gitu kan. Maka semuanya, sebenarnya mungkin seluruh karakter MCU sampai yang kecil-kecil pun gitu. Itu mungkin bisa di, apa ya, bisa di breakdown kira-kira ini ada isu mental apa nih gitu ya. Iya bener-bener bener. Kenapa jadi familiar mungkin ya, kayak nonton MCU kan. Ya gue juga ngerasain sih nonton WandaVision tuh kayaknya familiar banget tuh. Atau kayak ngerasa kayak enak banget nontonnya. Apalagi terutama di masa-masa pandemi gini. Nah, kenapa terjadi beberapa artikel psikologi menceritakan bahwa WandaVision itu kan menceritakan tentang bagaimana Wanda menghadapi grief and loss. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. Pandemi ini tentunya banyak orang yang juga merasakan demikian kan sebenarnya. Ya, betul. Jadi banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Jadi makanya itu relatable buat kita survivor pandemi ini gitu. Ya, ya, ya. WandaVision tuh jadi alat bantu untuk para penonton dalam memproses kesedihan yang tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung dengan mengikuti ceritanya Wanda, kita juga jadi memberikan ruang atau acknowledge gitu bahwa kita tuh sedang merasakan grief gitu. Mungkin itulah kenapa alasan dibalik ada beberapa temen-temen yang nonton, WandaVision tuh yang kerasa banget emosinya kan. Wanda bilang bahwa emosi yang dia rasakan tuh adalah empty, alone, and endless nothingness gitu kan. Nah, ternyata itu relatable banget karena ya, it would happen. Ya, itu yang terjadi sama kita tahun lalu gitu kan. Kayak yaudah, sendirian. Ya, nggak bisa keluar gitu dari pandemi ini. Mau keluar, takut. Mau ketemu temen, juga takut gitu. Makanya setelah, entah sih. Kalau gue ngerasanya setelah episode selesai itu WandaVision selesai, walaupun emang digantung tuh ya, endingnya. Tapi gue ngerasa lega gitu setelah nonton. Kayak, oh, lega ya. Mungkin kalau gue bisa bilang, karena gue udah memproses grief gue akibat pandemi gitu. Iya, iya, iya. Iya sih, bener sih. Berasa. Iya sih. Know that you mention it, kita kayak berasa bener ya, kekungkung di Westview gitu ya, kayak kekungkung di rumah. Lo nggak bisa ngapa-ngapain. Lo mencoba membuat diri lo bahagia, tapi sometimes ada yang, ada yang tidak bersesuai dengan kemauan lo gitu kan. Jadi mungkin itu ya, itu yang lebih relate sama Wanda. Bener. Dan kita juga, kita juga kayak Wanda kan, kita kaburnya waktu pandemi kaburnya ke TV show juga kan. Iya, betul juga. Netflix semua ditonton kan TV show gitu. Iya, semuanya abis tuh. Mau Korea, mau MCU, mau apa. Sama. Abis. Sama banget. Beans watching gitu. Yoi. Gitu. Nah, itu tadi guys, ngobrol-ngobrol gue sama Ute yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang MCU dan mental health-nya gitu. Jadi kalau misalnya... Dengan senang hati. Terima kasih, Te. Jadi ya, kalau misalnya kalian memang apa nih, tadi pesannya sih intinya kalau misalnya memang relatable, misalnya relatable sama karakternya atau sama apa, don't self-diagnose ya, Te ya. Lebih baik seek professional help kalau memang merasa ada yang salah, bukan ada yang salah sih, ada yang kehidupannya terasa terganggu gitu ya. Seek professional help dari psikolog klinis. Tempat tadi dewasa ya. Iya, psikolog klinis dewasa. Oke, kalau gitu. Te, terima kasih sekali lagi sudah ngobrol-ngobrol. Gue senang banget udah bisa ngobrol-ngobrol kayak gini nih akhirnya. Gue juga senang banget. Semoga makin banyak ya setelah, mungkin kita bisa, setelah menonton video ini banyak yang aware tentang apa itu mental health, apa gimana, gimana misalnya caranya kalau misalnya merasa dirinya, apa namanya, punya isu atau segala macam. Sekali lagi seek for mental, eh seek for professional health gitu ya, Te ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya udah dikasih kesempatan ini senang banget. Eh sama-sama gue yang terima kasih. Kalau gitu. Buat yang nonton juga terima kasih. Tell me what's your think about this episode. Kalau misalnya pengen ada lagi seperti ini, nanti kasih tau di komen di bawah dan bye-bye. Bye. Bye. Bye Bye. selamat menikmati